Oke hallo guys, balik lagi di Youtube channel gue Mbemaryanto Dan seperti biasa di channel gue ini, gue bakalan bawain konten-konten seputar gitar-gitar dan juga tips home recording Khususnya untuk kalian gitaris di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten seputar gitar-gitar dan juga tips home recording Gue langsung subscribe ke channel gue dan jangan lupa nyalain tombol notifikasi Supaya kalian tidak tertinggal update-update menarik dan lucu dari channel gue ini Oke guys, jadi di video kali ini gue gak mau intronya panjang-panjang Jadi gue langsung gak dijawab Jadi sebenernya video ini gue buat untuk memberikan pencerahan bagi kalian yang pengguna Valeton GP200 Jadi ya ini Valeton GP200 nih sekarang gak lagi ada di sini Udah lama gue gak bikin konten tentang GP200 karena memang belakangan ini ada sedikit masalah di setup gue Jadi gue harus banyak merapikan hal-hal di meja komputer gue ini Dan kali ini gue sepesuai dengan komitmen ya Dulu gue bakalan janji bikin konten untuk menjelaskan bagaimana caranya buat mengatur Valeton GP200 ini Supaya foot switch-nya tuh bisa jadi kayak stormbox seperti itu Ya mungkin tasarannya kayak gimana sih caranya men-setting Valeton GP200 Supaya bisa foot switch-nya tuh jadi kayak hal-hal stormbox gitu Jadi masing-masing buat nyalain atau matiin efek-efek modul atau modul-modul efek yang ada di dalam Valeton GP200 ini Jadi sebelum masuk ke dalam bagaimana caranya jadi gue mau bikin ini dulu ya mau disclaimer dulu nih awalnya nih Kalau misalkan ada yang nanya Bang bisa gak sih karena Valeton GP200 itu foot switch-nya semua dibikin untuk masing-masing Ini kan ada delapan nih masing-masing satu-satu tuh bisa buat matiin atau nyalain satu modul efek Jawabannya gak bisa karena apa? Karena emang dari Valeton GP200 ini sendiri dia cuma bisa ngatur kontrol 1-4 doang Jadi cuma maksimal 4 block efek atau bisa kalian lihat disini mungkin ada apa namanya 4 block efek di dalam chain-nya ini Jadi masing-masing bisa satu tapi cuma 4 maksimal jadi cuma 4 Jadi gak bisa tuh kayak satu-satu ini masing-masing jadi satu efek atau semuanya ke delapan foot switch ini bisa ngatur satu efek dalam semuanya gitu Jadi bener-bener kayak stormbox jawabannya gak bisa Nah terus kedua pertanyaannya bisa gak sih kalau misalkan pengen nge-stacking 2 distorsi atau 2 modulasi atau 2 reverb atau 2 delay Jawabannya juga gak bisa kenapa? Karena memang seperti yang emang dipergunakan untuk GP200 ini bukan untuk menggantikan stormbox secara langsung gitu ya Jadi kalau misalkan kalian beranggapan kayak ini bisa menggantikan stormbox bisa tapi bukan seperti itu gitu Jadi kalian juga harus memahami kalau misalkan barang secanggih ini itu juga sebenarnya ada batasannya gitu Jadi kalian tidak bisa menganggap secanggihnya GP200 ini bisa menggantikan stormbox yang apalagi stormbox yang disusun secara manual kayak gitu Jawabannya jadi gak bisa seperti itu Tapi bukan berarti si Felton GP200 ini gak bisa mensimulasikan stormbox Jadi sebenarnya jawabannya bisa Bahkan ini bisa lebih canggih lagi daripada stormbox itu bisa bahkan mensimulasikan satu rig secara live gitu ya Jadi mungkin gue jelasin juga sedikit Jadi kayak ibaratnya gue ini tipe pengguna yang kalau misalkan main live gitu ya Gue bakalan lebih percaya langsung sama patch Jadi kayak ibaratnya gue punya 4 patch nih di banyak penggunaan Jadi kayak ibaratnya kalau misalkan gue butuh clean gue tinggal nge-dial channel clean gue Terus kalau misalkan gue butuh rhythm gue tinggal nge-dial channel rhythm gue Kalau lead tinggal pencet aja lead Dan kalau misalkan ada yang efek-efekan gue tinggal bikin satu patch lagi Yang isinya ada efek-efekan Jadi gue punya keempat channel preset itu ya gue tinggal mainin aja gitu Bina-bina sesuai dengan kebutuhan ketika lagi bermain live seperti itu Tapi kalau misalkan kalian tipenya yang banyak penggantiannya gitu Jadi kayak ibaratnya di lagu-lagu kalian tuh ada yang nambah efek ini di bagian apa Nambah efek ini di bagian apa Dan kalian mau mencoba itu untuk bisa disimulasikan di GP200 Itu bisa Nah sekarang gue mungkin jelasin secara langsung ya Jadi disini kebetulan gue udah ada ini juga Ada kamera kedua Langsung ke tampilan di menu GP200nya Dan juga disini juga ada layar gue Jadi disini gue juga buka software editornya Mungkin pertama-tama gini yang mau gue jelasin dulu Adalah bagaimana caranya mengutilisasikan foot switch yang ada di valetong GP200 ini Dan kalian mau menggunakan semua foot switch itu supaya sesuai dengan keinginan kalian Caranya sebenarnya cukup mudah ya Jadi pertama nih kalau misalkan gue jelasin di efeknya dulu ya Gue jelasin di unit GP200nya dulu Jadi pertama itu kalian tinggal klik tombol global Nah disini kalian pilih menu yang foot switch Nah ini kalian tinggal buka menu foot switch Dan disini kalian punya keterangannya nih Ada tiga jenis Jadi sebenarnya ada mode patch Ada mode storm Sama mode user Nah ini gue coba jelasin salah satu Jadi kalau misalkan mode patch Jadi ini sebenarnya defaultnya dari GP200 Seperti apa yang biasanya gue gunakan Jadi dia disini Tombol ini Kedua Tombol di atas kiri Itu buat Ganti bank Jadi naik turun bank Jadi kan seperti apa yang gue jelasin dulu di review Jadi kalau gak salah tuh dia punya 64 bank Jadi ada 64 bank Terus ada 4 channel preset Jadi 1 bank itu bisa ada 4 channel preset Nah ini berarti kalau misalkan di mode foot switch yang patch Jadi dia bisa naik turun banknya Jadi kayak 64 turun ke 63 Turun lagi ke 62 Atau naik ke 01 gitu Dan ini bisa langsung dipilih presetnya di masing-masing channel presetnya Jadi ada channel A, channel B, channel C, dan channel D Dan sisanya kedua tombol yang di atas ini Defaultnya tuh control 1 Itu buat kayak ngatur salah satu dari efek yang ada di dalam signal chain ini Terus habis itu tap ini buat tap tempo gitu Jadi ini sebenarnya kalaupun di mode ini juga sebenarnya kalian bisa ganti Jadi kayak ibaratnya Nanti kalau misalkan mau dipencet sekali Dia jadi apa Kalau misalkan ditahan Dia mau ngaktifin efek apa Atau ngaktifin fitur apa gitu Nah terus gue lanjutin dulu ke yang mode kedua Mode storm Jadi mode storm ini dia lebih In-depth lagi Jadi tadi kan turunannya dari bank ke patch Jadi foot switch kedua di atas ini Buat nurunin kayak turun ke patch Contohnya 64 A Naik ke 64 B gitu Atau naik ke 64 C Atau ke 64 D Terus kalau misalkan naik lagi Berarti lanjut ke 01 A gitu Dan ini tombol A, B, C, D nya yang di bawah ini Dia buat ngatur kontrol masing-masing efek yang bisa kita atur juga Ini mau mewakili efek apa Atau mewakili Bahkan bisa dua ya Kayak ibaratnya Satu tombol ini bisa nyalain dua efek sekaligus Di dalam Apa namanya Dalam signal chain ini Jadi Bahkan tiga atau empat Harusnya bisa nanti gue coba jelasin Nah terus Satu lagi disini Mungkin yang ini ya Mungkin ini kalau misalkan di mode storm Full switch tiga ini buat nyalain Apa namanya Dram mesinnya Terus yang ini buat te tempo Dan kalau misalkan ditahan Sama ini buat tuner Dan ini buat looper Jadi ini sama sebenarnya seperti yang mode patch Tapi dia Turun satu level ke mode patch Jadi Ini bisa turun naik preset Terus yang ini buat ngatur kontrol 1234 Masing-masing efek yang bisa kita Setting di bagian sini Kayak gitu Nah terus abis itu Mode terakhir itu mode user Nah mode user ini bisa bener-bener Sebebas kita mau diatur seperti apa Dan cara aturnya juga sebenarnya Dari sini juga cukup gampang sih Kalau misalkan Cukup sabar Cuma Kalau misalkan kalian Punya komputer Gue saranin untuk Tetap pakai software si GP20 ini Karena Di software GP20 ini Bisa lebih gampang Jadi kita gak harus Apa namanya Muter-muter knob disini Yang agak sedikit susah Apalagi kalau misalkan Unit efeknya kalian taruh bawah Kayak gitu kan Nah mungkin ini gue coba Demoin dikit nih Jadi kayak ibaratnya di mode user nih Nah itu gue mau Ngerubah nih Kayak ibaratnya Ini sih sebenarnya gue udah bikin ya Jadi gini Kalau misalkan Setting yang gue udah bikinnya Jadi kayak ibaratnya ABCD itu buat Milih preset Jadi preset ABCD nya tinggal pilih Jadi pakai yang ini ABCD Nah terus ini masing-masing patch Jadi kayak ibaratnya di patch A Nah ini bisa dimati Mati hidupin nih Tiap efek yang masing-masing ada disini Nah jadi Itu bisa dikreasikan lah Sesuai dengan keinginan kalian Kalau misalkan kalian mau coba Nih yang bagian Sorry Yang bagian D Yang bagian FOOTSWITCH 4 nya ya Yang ini Itu kalian mau pakai Buat jadi Tuner di bagian hold nya Itu tinggal dipilih aja Jadi Ini Tadi Seperti ini Nah ini kan tab nya Berarti kan ke D ya Tadi ya Preset ke channel D Nah terus yang hold nya tuh Gue mau jadiin tuner Tinggal pilih aja nih Jadi tuner Nah Kayak gitu Oke Nah ini udah jadi Berarti kayak gini Udah ke save Nah terus kita coba ya langsung ya Jadi Sekarang ini gue lagi ada di Bank 64 Jadi Bank 64 itu kebetulan Yang gue pakai buat Sehari-hari Jadi Channel clean Crunch Lead Sama channel effect Jadi Contoh nih Gue pindah ke A Dia Masuk ke channel 64 A Terus ke 64 B Tuh Ini kita back dulu deh Kita back dulu Biar keliatan Nah Ini BR clean 64 A Ini 64 B Terus ini 64 C 64 D A B C D Jadi ya Kayak gitu Dan ini Tadi Yang D itu udah gue bikin Jadi tuner Kalau misalkan ditahan Jadi tinggal tahan Dia masuk ke tuner Nah untuk balik lagi Tinggal pencet sekali lagi Dia balik lagi ke Channel seperti semula Dan ini Masing-masing Apa namanya Masing-masing Efek ini Masing-masing A B C D Yang di bawah ini Kan udah keset Ke control 1 2 3 4 Nah kebetulan Nah kebetulan Di channel Preset yang BR clean 01 ini Belum gue setting Jadi Mungkin Gue balik dulu nih Jadi Gue sebenernya udah bikin Udah bikin Satu Preset Di mana Ini buat Khusus gue Buat ngetes Caranya untuk Mainin foot switch Di GP20 ini Jadi udah balik ke 61 A Jadi ini Preset gue BR storm Jadi Apa ini kan Nomornya Ini kalian bisa Sesuaikan dengan Masing-masing Kalian punya Apa namanya Preset Di bank keberapa Itu terserah kalian Atau channel ABCD Terserah kalian Cuma disini Gue setting Jadi A ini Yang tombol Control 1 Itu buat ngatur Supaya nyalain Pre-effect Atau kompresor Kayak gini nih Contoh gue nyalain Nah dia kompresor Bakal nyala Pre-effectnya Nah terus yang B Ini buat nyalain Overdrive Nah dia Distorsinya nyalain Karena Distorsinya kan Adanya di channel ini ya Di channel Apa Di tipe efek Distorsi Jadi ini Gue nyala mati Ini buat nyalain Distorsi Nah terus abis itu Yang ketiga ini Buat nyalain modulasi Dan yang keempat Buat nyalain delay Jadi ini udah Rayaknya seperti Stormbox aja gitu Nah sebenernya Untuk masing-masing Kontrol Tombol Control 1 3 4 ini Bisa kalian assign Ke blok manapun ya Mau itu nyalain ampli Atau nyalain cabin simulator Yang menurut gue Mungkin agak sedikit Aneh Kalau misalnya kalian assign Kesana Jadi Lebih baik dia assign Ke efek-efek Yang mungkin akan Bakalan Dinyalamatin Ketika dalam Kondisi Atau situasi live Seperti itu Dan abis itu Kalau misalkan Kalian mau coba nih Ibaratnya Di channel B nih Gue Mau coba ngeliatin Gimana caranya Buat ngatur Supaya si Control 1 2 3 4 ini Bisa Di assign Ke masing-masing efek Contoh begini Sekarang caranya gini Jadi mungkin Gue coba di channel 1 dulu ya Di Yang BRStomp ini Jadi Sebagai Informasi aja Supaya kalian Kebayang Jadi channel ini Channel clean Gue pake amplinya Dark twin Terus pake noise gate Dikit Pake capsime bawaan Sama reverb yang Selalu nyala terus Jadi Reverbnya kecil aja sih Jadi ini cuma buat Sound clean dasar aja Gitu sebenernya Dan ketika kalian mau Nyalain efek Salah satunya Ini kayak Channel Apa namanya Food switch A Ini mau kalian assign Ke efek yang lain Itu kalian tinggal Klik aja Kayak gini Nanti Eh sorry Bentar Oke jadi caranya Kalian tinggal klik aja Jadi sampai ke Tampilan kayak gini ya Jadi kalian Kalau misalkan dari menu Tampilan depan kayak gini Tinggal klik aja nih Si tombol para ini Terus kalian Masuk ke Path setting ini Nah terus ada Yang namanya Control setting Nah ini tinggal dibuka Nah Ini control 1 Jadi control 1 tuh Berarti kan tombol A nih ya Nah itu Gue mau pake buat Nyalain Pre-effect Jadi tinggal pilih Atau mau dibikin jadi 2 nih Kayak Nyalain ini sama nyalain equalizer Contohnya gitu Nah ini bisa nih Tinggal dinyalain kayak gitu Jadi nanti Tombol A ini buat nyalain Keduanya tuh Dia bakalan nyala Pre-effect sama Equalizer nya Bakalan sama-sama nyala Nah jadi caranya kayak gitu sih Kurang lebih Jadi kalau misalkan Yang tombol Control 2 ini Dipake buat yang lain Juga tinggal sama Tinggal kayak gitu caranya Masuk ke Path setting Masuk ke Control setting Terus tinggal pilih aja nih Mau Control 1 Control 2 Itu buat Yang mana yang Mau kalian pilih gitu kan Jadi kayak gitu Jadi Semudah itu sebenernya Kalau dari Apa namanya Dari si unitnya Nah sekarang mungkin Untuk ini ya Untuk apa Untuk di softwarenya nih Nah gue Coba buka softwarenya Jadi seperti biasa nih Gue buka layar dulu Nah ini udah masuk ke Software GP200 Dan ini udah masuk ke Preset yang tadi Ini mungkin gue balikin dulu Biar supaya Dia balik lagi ke Channel pertama Tanpa merubah Apa-apa di dalamnya Oke jadi ini udah Kebuka ya Softwarenya Jadi seperti biasa nih Jadi Kalau misalkan Pake software GP200 Terus pertama-tama Kalian pasti ngeliat Ada signal chain Sama ada Preset browsernya Dan ini Kalau misalkan Gue mainin Apa namanya Si Switch bisa Dia bakal ngikut tuh A nya gue pencet Si pre-effect nya Nyala mati Terus abis itu Sama B C D nya gue nyalain Dia ikut nyala disini Jadi Kalau misalkan kalian mau edit Kayak tadi nih Kayak mau edit Apa namanya Mau edit Kayak foot switch settingnya Itu kalian pertama-tama Buka setting Terus kalian buka ini Ada foot switch Nah Ini kan ada Pilihan nih kan Patch mode Storm mode Sama user mode Sama kayak tadi Di dalam unit efeknya gitu Dan kalau misalkan Kalian mau ganti-ganti Ini tinggal di pencet aja nih Kayak tap ini Ini buat apa Kalau hold itu Misalnya ditahan nanti Bawa nyalain apa Kayak gitu Dan ini udah Seperti yang gue Pake tadi ya Jadi Kalian bisa kreasikan ini Sesuai dengan keinginan kalian Nah terus Sebenernya ada pertanyaan lagi Dari temen-temen ya Kayak Mau dirubah warnanya Itu bisa gak sih bang gitu kan Jawabannya gue gak tau Karena Sebenernya Harusnya ya Kalau misalkan Efek ini Udah bisa diatur Secanggih ini Harusnya dalam Konsep kayak gini Secara logika Harusnya bisa Cuma Di menu nya belum ada Jadi gue juga belum tau Tapi mudah-mudahan Nanti di firmware update berikutnya Udah bisa ganti-ganti warna ya Supaya Lebih Personal lagi gitu Customize-nya Nah terus habis itu Ini Bisa kalian kreasikan lah Seperti apa yang kalian mau Gitu kan Jadi Mau gabungin dua tombol aja Sebenernya juga bisa nih Kayak Satu sama Fusuit satu sama lima nih Kayak Yang ini berarti kan Satu sama lima Kalian pencet dua-duanya Mau jadi apa Kalau misalkan yang lima sama enam Mau jadi apa Lima manem nih Kayak gini Terus habis itu Nomba tujuh gimana Tujuh malapan gimana Jadi Sebenernya Ini Batasnya adalah Ya Imaginnya sekalian Mau Menggunakan Futswitch Kombinasi Futswitch itu Seperti apa Jadi Jadi Coba aja Dikulik-kulik Kayak gitu ya Dan Ya Memang Seru itu sih Punya Apa namanya Fitur seperti ini Apalagi Gpdor Ini juga kan Fiturnya juga Gak cuma ini doang Jadi kalian bisa Coba gabung-gabung Ke yang lain Dan mudah-mudahan Dengan Penjelasan kayak gini Kalian bisa lebih Kebuka lagi nih Eksplorasi tentang Bagaimana setting Gpdor Supaya bisa lebih Mengakomodir Kebutuhan kalian Lebih Bagus lagi gitu Daripada Menggunakan Efek-efek lain Atau menggunakan Stormbox Tapi tetep aja Jadi Mungkin Gue sekalian juga Ngejawab beberapa pertanyaan Jadi kalau misalkan Kalian mau Apa namanya Masukin Efek di luar Gpdor Itu juga bisa Jadi disini tuh Udah ada fitur baru Jadi ada Effects Loop Nih yang kalau misalkan Kalian lihat Di dalam Aplikasi Eh dalam Software Gpdor Ini tuh Dia ada tanda panahnya Kayak gini Itu kalian bisa Setup ya Jadi kayak ibaratnya Yang bawah Itu dia Send Return Gitu lah Jadi ini bisa kalian Mau taruh dimana nih Kayak ibaratnya Ini kan disini Ada portnya ya Ada port Effects Loop Nah Send Return Kalian mau masukin Efeknya tuh Sendnya pertama Sendnya mau dimulai Dari mana gitu Mau di belakang ampli Atau mau di depan Ampli juga bisa gitu Jadi pindahin aja Kayak gini kan Tinggal dipindahin Nah jadi kalian mau Send Returnnya dimana Kayak Contohnya Mau ngesend di belakang Capsim Returnnya di belakang Reverb Bisa kayak gitu Jadi ini bener-bener Sesuai dengan Kebutuhan kalian Dan ini juga Sebaiknya Dikombinasikan dengan Fitur-fitur yang kayak tadi Jadi kalian bisa Menggabungkan banyak Fitur di dalam GP200 Dengan menggunakan Software Jadi buat kalian Yang punya komputer Coba dipakai nih Software kayak gini Karena ini Sangat membuka Banyak Kontrol yang Setidaknya itu Susah untuk diakses Di unitnya langsung Dan Oke paling itu aja sih Yang mau gue Ceritain di video kali ini Jadi mungkin gue Nggak sekalian nyoba Tapi Intinya ya Begitulah tadi Caranya ngesetting Full switch Di GP200 ini Jadi Kalau misalnya kalian Ada yang nggak ngerti Boleh diulang-ulang Terus videonya Dan kalau misalkan Kalian masih punya pertanyaan Boleh langsung tulis Kalau mau komentar Jangan lupa untuk Subscribe channel gue Untuk Menunggu video-video lainnya Yang lebih bermanfaat lagi Kayak gitu Jadi Mungkin video sampe sini dulu guys Seperti biasa Gue bermanfaat lagi Gue cabut dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax